testing, testing, halo semuanya kembali lagi dengan saya babang ajal pada kali ini saya ingin memberitahukan ke kalian semua tadi ada berita di neshash blog ini neshash blog itu lhr itu dihapuskan teman-teman 100% lhr dibuka kita lihat di video ini oh ya nanti abang akan ngobrolin soal crypto yang abang buat, lihat di video sebelumnya bisa dan nanti akan bacain komentar-komentar tentang asik asik, tentang asik komentar-komentar, pokoknya bacain komentar kalian di youtube nya abang oke kita lihat disini oh ini mah caranya ya kita lihat pakenya quick miner ya teman-teman kita bisa apa namanya download dulu quick miner nya GPU yang didukung semua varian teman-teman kecuali 3050 dan 3080 berarti abang bisa ya gunakan dekromedasikan driver GPU nya itu 472 atau driver terbaru dan yang 100% itu hanya di nice highs abang nyoba kan pake ini pake apa namanya quick miner abang nyoba pake yang biasa yang apa namanya yang bukan quick miner itu gak nongol teman-teman nah lihat nih cuman kena di 34 coba abang pake yang biasa 3060 tiangnya lihat ke angka berapa ini 34 ini tadi abang udah dibuka pake yang pake yang sepan abang itu masuk di angka berapa nih ini pakenya eksepator padahal si quick miner itu setau abang pakenya eksepator juga coba nanti tadi di blog itu ada eksepator eksepator gak ini harusnya dapetnya 60 abang dapetnya 60 bukan kita lihat ya berarti download sekalian nunggu ini hasilnya berapa kita ulang stop all start ulang ini dapetnya berapa oke kita mulai lagi kita download yang apa sih namanya yang quick miner abang pakenya tadi di neshize fogfix nhml dan juga neshize miner itu gak gak bisa 100% jadi pakenya pakenya quick miner ya kita download quick miner oke sudah di download sudah kita pilih yang yang ini kan bener kan udah lah download install aja apakah bener atau tidak kita lihat aja buktiin sudah di install oke enter copy copy clipboard oke kita lihat ya start mining mining oke sudah demining kita lihat kita ini di stop aja lah stop mining dulu ini double double nanti bingung kalau terbang berat ini eksepator oke sudah dikeluarin semua kan kita coba yang ini dulu ya dapatnya berapa dan nanti yang pakai quickminer dapatnya berapa nih kita disini sudah benchmark semua benchmark ini udah semuanya dipakai nih ada dari dari nano miner itu pakainya 366 1600 ada yang pakai nb miner yang ini eksepator kayak quickminer eksepator atau sebetulnya cuman katanya gak bisa kita harus pakai quickminer kita lihat disini dapetnya kalau yang di nano miner si 660 RX 660 itu dapetnya 26 kalau ini 26 oh masih 26 mungkin akan naik lagi itu eksepator oh iya ininya kayaknya gede banget wih gede banget kipasnya gak tau kok celsiusnya tinggi banget pakai ini nah kita lihat ini 35 tadi kan 34 pakai tadi pakai yang pakai ini 70 ini satu membekoknya 1100 ini pakai 0 terus kita lihat disini 28 itu pakai nv miner nano miner 27 eksepator 29 yang AMD Radeon RX 6600 yang 30 60 ti nya 35 berarti masih ke unlock sekitar 30 persen jadi cuma 70 persen yang kan lock 36 37 mungkin bisa naik naik terus 35 789 ini pakai eksepator padahal sebetulnya quick miner itu kalau gak salah pakainya eksepator juga cuman cuman gak tau nanti eksepatornya gimana ini yang yang ininya 35 35 berarti sekitar 35 sekitar segituan teman teman oke kita stop sekarang nyoba yang quick miner ya nanti sekali lagi aku nunggu ini 35 semuanya padahal disini udah udah unlock anti LHR enable sekitar segituan teman teman oke kita stop kita keluar tunggu keluar dulu agak lama yang lain oke sudah sekarang cobain quick miner ya tapi gak tau bisa gak ugly representa g gak Nah liat nih Ya Ini masih 0-0 semua ini MSI nya Jalan gak tau Jalan Eh Gak jalan Kita coba 34,8 30 34,8 Ada yang salah gak teman teman Oh disuruh ini Setting Shape you mining Okay Oh gitu Oh gitu Ih 33 Gak bisa naik teman-teman Coba ini ke default aja ya Harus di default Coba di HPnya udah jalan belum Defaultnya tambah kecil Sekarang coba Ini Sebetulnya sama aja Kenapa bisa gak bisa sih Tuh Padahal Padahal ini ya Udah 100% Ada yang salah tuh Sampai jumpa selamat menikmati 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 33 33 selamat menikmati 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 your LHR cards and you can be used or and in an optimum mode that you can this is the I'm not changing anything this is the base version that this is the overclocking the thing about this so that's for the minor foxgip pro is also updated that that it would be so say 55 to 50 percent 100 percent load memory clock is 55 to 50 percent 100 percent load memory clock is big video or how I'm testing it guys you can update hope you like this video and 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati